Ananda Raihan Alif terlepas dari pantauan, bermain 28 pertandingan dengan durasi 1458 menit. Anak muda PSM Makassar Ananda Raihan tampil luar biasa di Liga 1 musim ini. Gelandang PSM Makassar ini kerap menjadi pilihan utama pelatih asal Portugal itu. Pada Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Ananda Raihan bermain sebanyak 28 kali dan bermain selama 1458 menit. Namun, yang membuat tertanya-tanya para pemerhati sepak bola, khususnya pengamat, adalah tidak masuknya nama Ananda Raihan dalam panggilan Training Camp, TC, Timnas Indonesia U20. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola tanah air, Ananda Raihan merupakan pemain muda yang sangat pantas bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Ia pun mempertanyakan alasan pemain muda asal PSM Makassar itu tak mendapat panggilan dari Timnas Indonesia U20. Mengapa pemain bagus seperti dia tidak bisa masuk, ujar Bung Ropan, bahkan membandingkan kualitas para gelandang yang dipanggil TC. Soal jam terbang Liga 1, tidak ada yang bisa menandinginya, ujarnya. Bahkan ada tiga pemain muda PSM yang dipanggil, tapi dibanding Ananda Raihan, jauh sekali, jelasnya. Kenapa saya sebut jauh karena mereka belum bermain sebanyak Ananda Raihan di Liga 1, lanjutnya. Ia pun berani menyebut gelandang bertahan terbaik di bawah usia 20 tahun di Liga Indonesia adalah dirinya, Ananda Raihan. Bahkan untuk semua pemain yang dipanggil STY dan staff kepelatihan Timnas tidak kalah dengan Ananda Raihan. Ananda Raihan ini jauh lebih baik, kecuali Marcelino Ferdinand yang bermain di luar negeri. Tapi tidak ada yang tampil sebaik Ananda Raihan di Liga 1 saat ini. Jadi jika dia tidak mendapat panggilan, saya bisa mengatakan itu kesalahan karena kami membutuhkan gelandang seperti dia. Saya kira, pelatih Sintayong tidak akan menyesal nantinya. Apalagi dia merupakan pemain lokal yang bagus untuk tim kita di Piala Dunia U20, pungkasnya.